Ini yang perlu kita pahami bersama saudara sejauh ini ada dua cara menentukan awal Ramadan yakni hisab dan rukyat. Kita coba telisik satu persatu, hisab merupakan perhitungan atau penentuan awal bulan pada kalender hijriyah dengan cara matematis dan astronomis. Hisab biasa digunakan dalam memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Dalam metode ini posisi bulan dijadikan penanda masuknya periode awal kalender hijriyah sementara posisi matahari digunakan sebagai penanda masuknya atau pergantian waktu sholat. Sementara pada metode rukyat ini dikenal sebagai aktivitas mengamati visibilitas silal yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Nah rukyat biasanya dilakukan menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Rukyat ini dilakukan setelah matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam atau pada waktu maghrib karena intensitas cahaya hilal sangat redup ketimbang dengan cahaya matahari serta ukurannya yang sangat tipis. Apabila saat melakukan rukyat hilal terlihat maka pada waktu petang atau maghrib waktu setempat telah memasuki bulan baru hijriyah. Namun kalau sebaliknya apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. Ini sejumlah peralatan yang dipakai untuk membantu proses atau metode hisap dan rukyat. Di antaranya yang pertama ada altimeter. Altimeter ini adalah alat untuk mengukur ketinggian tempat dari permukaan laut. Dan yang kedua ini yang terlihat saudara namanya binokuler. Alat ini untuk melihat benda-benda yang jauh menggunakan lensa dan prisma. Ini berguna untuk memperjelas obyek pandangan. Dan yang ketiga adalah busur derajat. Busur ini berdiameter lebih kurang 1 meter. Tujuannya untuk memperoleh hasil ukur yang lebih teliti. Alat bantu lainnya namanya gawang lokasi berbentuk segi 4 dengan tiang bawahnya digunakan untuk orientasi pandangan lokasi hilal. Cara menggunakannya dengan menempatkan alat di depan pengamat saat matahari terbenam. Dan pengamat akan melihat terus ke arah bingkai rukyat yang bisa diatur turun mengikuti gerakan hilal sampai hilal itu terlihat. Ada lagi yang namanya Global Positioning System atau GPS yang dapat menampilkan data geografis sebuah titik lokasi di permukaan bumi via satelit secara akurat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.